Intro Dalam soal ini kita memiliki sebuah persamaan kuadrat yaitu Persamaan kuadrat yang melewati titik-titik berikut ini Seperti terlihat dalam gambar ini melewati titik Min 1,0 0,6 Dan 3,0 Jika persamaan kuadrat ini melalui titik-titik ini maka kita diminta untuk mencari persamaannya Nah seperti kita ketahui bahwa sebuah persamaan kuadrat ini memiliki rumus umum Ini adalah rumus umumnya Y ini sama dengan AX kuadrat Ditambah dengan BX ditambah dengan C Sehingga dari sini kita dapat menghitung nilai ABC dari titik-titik yang kita ketahui tadi Pada titik min 1,0 maka Ini adalah 0 sama dengan min 1 kuadrat Ditambah dengan min 1 kali B ditambah dengan C Atau dapat kita tulis Ini adalah A dikurangi dengan B ditambah dengan C ini sama dengan 0 Pada titik kedua yaitu titik 0,6 ini Maka 6 ini sama dengan 0 A kali 0 kuadrat Ditambah dengan B kali 0 Ditambah C Ini sama dengan 6 atau dengan kata lain C ini sama dengan 6 Sehingga untuk persamaan yang ketiga Sehingga untuk persamaan yang ketiga pada titik 3,0 Ini didapatkan 0 ini sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah dengan 3 kali B ditambah dengan C Sama dengan 0 Sehingga sama dengan 9 A ditambah dengan 3 B ditambah dengan C ini sama dengan 0 Nah dari sini persamaan ini Persamaan 1 dan 3 ini dapat kita substitusikan Sehingga ini kita kalikan dengan 3 Menjadi ini adalah 3 A dikurangi dengan 3 B Tambah C nya ini adalah 6 Sehingga 3 kali 6 yaitu 18 Sama dengan 0 Sementara persamaan 1 nya kita kalikan 1 atau tidak berubah Sehingga ini menjadi 9 A tambah 3 B Tambah C, C nya tadi adalah 6 ini Sama dengan 0 Jika kita jumlahkan maka Ini adalah 3 B nya hilang Sementara ini menjadi 12 A Ditambah dengan 24 sama dengan 0 atau A Ini sama dengan min 2 Berikutnya kita substitusikan ke nilai B tadi Karena A tambah B A dikurangi dengan B Tambah C ini sama dengan 0 Maka min 2 dikurangi dengan B Ditambah dengan 6 ini sama dengan 0 Atau B ini sama dengan Min 2 tambah 6 yaitu B ini sama dengan 4 Nah setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C Kita dapat menulis persamaan kuadratnya Y ini sama dengan min 2 A Min 2 X kuadrat Ditambah dengan 4 X Ditambah dengan 6 Ini sama dengan 0 Jadi persamaan grafik ini adalah Y ini sama dengan min 2 X kuadrat Ditambah dengan 4 X Ditambah dengan 6 Atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan D Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!